Weh, awas bang! Mengambil madu ini gak semua orang bisa, jadi butuh kalian dan kemampuan yang khusus. Ternyata perjuangan juga nih buat panen buah ini, karena batangnya dan dalhnya pun juga tajim. Wih, awas bang! Dia lepas! Bersama teman-teman pencinta reptil Sulawesi Selatan, petualangan saya hari ini dimulai dari Kabupaten Pindrang. Nah saat ini saya bersama teman-teman dari Tim Animal Rescue Pindrang sedang di kawasan Pirlang, karena ada laporan kalau buahnya masuk ke buku kemanwarga. Di mana pak? Di mana pak? Di sungai ini pak! Buah! 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 Buaya yang kami cari ternyata berada dalam kubangan air. Tos. Tos. Tali-tali. Bang. Tali-tali. 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 Nah ini kita sudah menemukan buayanya. Jadi buayanya ini adalah jenis buaya muara. Jadi kemungkinan buaya ini bisa masuk ke pemungkiman warga ada banyak sekali. Selain mungkin dia mencari makanan karena di habitatnya sudah habis. Selain itu di sini juga merupakan daerah banjir. Jadi bisa jadi buaya ini juga terbawa arus banjir. Jadi masuk ke pemungkiman warga. Jadi ini langsung ketemu dan langsung juga di rescue sama mereka. Nah di saat seperti ini emang kita diharuskan untuk tenang karena buaya ini sangat sensitif terhadap suara-suara kebisingan dan keramaian masyarakat kayak gini nih. Banyak kita juga harus sebenarnya kita harus pelan-pelan nih. Pelan-pelan tapi pasti ya nangkapnya ya. Menangani satwa liar seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa keahlian. Untuk memastikan proses evakuasi tidak membahayakan manusia maupun hewan itu sendiri. Awas bang. Karena banyaknya pergerakan di sisi kubangan, air lumpur menjadi semakin keruh. Kami dituntut untuk lebih waspada. Wih dia tenggelam. Wow. Wow. Dia lepas. Dia kesini enggak bang. Oh itu tuh. Kami berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Berbekal sebilah tongkat, kami mencoba mencari tahu keberadaan buaya. Namun keruhnya air membuat kami sulit mengidentifikasi reptil berdarah dingin ini bersembunyi. Oh itu dia. Wow. Juga langsung naikkan ya. Setelah mengamankan bagian mulutnya, bagian mata buaya juga harus segera ditutup untuk mempersempit ruang penglihatan dan pergerakannya. Untuk menghambat pergerakan dia, makanya ini langsung ditutup matanya dan mulutnya sekaligus. Nah ini untuk menutup mulut juga enggak boleh sampai menutupi hidung ya. Supaya dia tetap bisa bernafas. Jadi selain kita memperhatikan keamanan warga di sini, kita juga harus memperhatikan keamanan dan keselamatan buaya juga. Jadi kita rescue jangan sampai buaya ini kita sakiti. Meskipun ini kelihatannya agak kejam ya, tapi ini demi kebaikan buaya ini. Oke, selanjutnya kita ukur, Pak. Kita ukur ya, oke. Kita ukur. Pas ke evakuasi, buaya biasanya akan dibawa ke penangkaran untuk diteliti lebih lanjut. Kita cek semua fisiknya, kita lihat apakah ada luka atau tidak. Karena ini kita lagi evakuasi dan statusnya ini kan bukan di haditatnya. Takutnya nanti ada warga yang mukul atau apa, nah kita belum tahu. Buaya yang kami amankan hari ini adalah jenis buaya muara. Salah satu spesies buaya terbesar yang bobot tubuhnya dapat mencapai lebih dari satu ton. Dilihat dari warnanya, reptil yang satu ini mungkin saja baru mengalami proses shading atau berganti kulit. Sehingga warna kulitnya nampak lebih cerah. Bang, kita angkat ya. Ambil bawahnya, mbak. Kepala dari sini. Dari sini. Ternyata meskipun buaya ini kelihatannya kecil, panjangnya itu 180 cm. Akhirnya dengan bantuan tim Animal Rescue Pintang, kita bisa meredakan kepanikan warga akibat kemunculan buaya di pemukiman. Dan buaya pun bisa diamankan. Sekali lagi, bila bertemu binatang buas di dekat pemukiman, segera hubungi profesional untuk direscue. Ikuti jejak saya, jejak! Pantuan! Tualangan saya berlanjut mengikuti aktivitas masyarakat di pesisir Kabupaten Bangka. Menyusuri jalan setapan mencari hasil alam khas hutan tropis. Hari ini saya diajakin buat nyari salak, tapi di hutan. Emang ada ya, Pak? Wah, agak beda nih emang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah menempuh perjalanan panjang masuk ke dalam hutan, akhirnya kami bertemu dengan pohon berduri layaknya salak. Oh, itu dia! Wah, nah ternyata salak hutan yang dimaksud itu adalah buah kelubi. Ini emang sekilas dilihatnya itu mirip banget sama salak. Wah, ini ya, Pak? Wih, besar banget. Tuh, ini juga tumbuhnya itu bertumpukan. Berarti sekali panen satu pohon bisa banyak kayak gini ya. Buahnya diambil menggunakan dodos, yaitu kayu panjang yang ujungnya berbentuk pipih dan tajam. Alat ini biasanya digunakan untuk memanen kelapa sawit. Ini kelubinya. Ternyata perjuangan juga nih buat panen buah ini karena kita harus hati-hati banget. Karena ini juga kita di tengah-tengah pohon yang banyak durinya. Jadi ini nggak cuma buahnya aja yang tajam, batangnya dan daunnya pun juga tajam nih. Banyak banget di sebelah. Seperti salak, duri tajamnya berfungsi sebagai bentuk pertahanan alami yang membuatnya sulit untuk dipetik. Bukan hanya manusia, tapi juga beberapa satwa liar menggepari buah ini. Wah, kumpul banyak nih. Mayan, mayan. Mantap. Ini ada yang bisa dicobain nggak, Pak? Bisa. Aduh, berat banget ini ngupasnya pakai tangan. Ini mungkin karena kulitnya itu lebih tebel daripada salak. Tidak jarang, kulubi juga disebut sebagai salak palsu khas bangka. Untuk membukanya diperlukan alat bantu seperti pisau. Berbeda dengan buah salak yang dapat dipupas langsung dengan tangan kosong. Oh, ternyata dalamnya tuh kayak gini bentuknya. Aromanya sih kayak tomat, segar gitu. Rasanya nggak tau ya, kita cobain. Bikin ngirulur rasanya. Asam banget. Dan bikin lidah itu sepet. Ada manisnya, jadi seger. Langsung melek. Ngantuk hilang, Pak. Buah kelubi juga dikenal dengan sebutan asam payah. Sesuai dengan rasa dan tempatnya tumbuh, yaitu kata asam sebagai identitas, dan payah atau rawa sebagai tempat hidupnya. Diangkut pakai ini, Pak. Wah, saya ikut ya. Oke. Bentar ya. Wow. Oke ya. Oke, mantap banyak banget. Nah, ini kelubinya udah dapat banyak. Saya penasaran nih kalau dibikin jadi olahan khas bangka kayak gimana. Pak, saya tidur pelauknya ya. Iya, iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, kelubi ini mau saya bikin jadi kelubi sambal terasi. Bahan lain yang kami siapkan adalah terasi. Sebelumnya, terasi harus dibakar terlebih dahulu untuk membunuh bakteri yang masih menempel. Nah, sambunnya udah lembut nih. Saya mau cobain dulu rasanya. Hmm. Wow. Nah, ditambahin kelubi ini tekstur sambunnya itu jadi kayak sambal tomat. Tapi justru rasanya itu jauh lebih segar. Karena asem. Kalau tadi waktu masih mentah, dia rasanya asem banget. Tapi kalau udah dijadiin sambal kayak gini, apalagi dicampur ayam goreng, bener-bener gurih banget rasanya. Rasanya bikin lidah gering-gingan. Di balik rasanya yang asem, buah kelubi mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ngomong-ngomong tentang salak hutan, nih saya juga udah nyiapin salak yang biasanya kita temui. Ini kalau bisa dilihat dari ukurannya aja udah beda. Nah, kedua salak ini sama-sama punya kulit ari. Nih, cuman yang membedakan. Kalau yang ini teksturnya lebih keras, sedangkan yang ini tuh lebih empuk karena mengandung lebih banyak air. Di balik penampilannya yang serem, ternyata buah kelubi ini bisa diolah menjadi sambal dengan cita rasa yang baru bagi saya. Ikuti jejak saya, Jejak Petuala! Nah, emang buat mengambil madu ini gak semua orang bisa. Jadi butuh keahlian dan kemampuan yang khusus ya, Pak. Met Mant 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 Mant